Bertempat di aula kantor Konipati selasa pagi, dilaksanakan launching dan MOU pemanfaatan imunef pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Kabupaten Pati. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinpora Parpati Sigit Hartoko, Ketua Koni Edi Buntoro beserta pengurus dan ketua cabur yang ada di Pati, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, Sigit Hartoko mengungkapkan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi harus dilaksanakan dengan sistematis, mulai dari usia dini dengan ditambahkan sentuhan teknologi sebagai support peningkatan performa atau kinerja penggiat dan stakeholder olahraga. MOU NEF bisa dijadikan alat pemantau perkembangan cabang olahraga dalam melaksanakan aktivitasnya, dalam melakukan pembinaan terhadap atlet, wasit, pelatih maupun tenaga teknis olahraga. Ketua Koni Kabupaten Pati, Edi Buntoro, turut mendukung apa yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, di mana dalam pembinaan olahraga perlu dilakukan dengan sistematis dan berkesinambungan, sehingga diputuhkan media teknologi untuk saling asah, asih, asuh. Setelah di-launching, sebagai inisiator dari inovasi perubahan, Edi Siswanto, selaku Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi, DINPORAPAR Kabupaten Pati menyampaikan penjabaran tentang aplikasi MOU NEF Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi. Banyak kegiatan yang harus dimonitor perkembangannya, menjadikan suatu beban yang berat apabila tidak dilakukan dengan metode yang tepat dan efisien. Playstore dengan nama aplikasi olahraga pati dengan developer dari DINPORAPAR Kabupaten Pati, yang nantinya ke depan diharapkan dapat terus berkembang agar mudah diakses, cepat dan nyaman dalam penggunaannya. Tujuan ini memang untuk mengetahui sejauh mana pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang ada di pati ini, sehingga nanti bisa dibuat rumusan kebijakan untuk bisa mendukung pencapaian prestasi dan pengelarga yang ada di pati. Bersamaan dengan Launching MOU NEF, juga dilakukan penyusunan Grand Design Pembinaan Olahraga Prestasi oleh Kardi, selaku Kepala Bidang Keolahragaan, yang merupakan amanah dari Perda No. 2 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Tim Liputan, Cahaya TV